Intro Mulai tersisi dari squad, Liverpool siap lepas pelawan Liga Champions 2019 pada Januari nanti Liverpool dikabarkan siap untuk melepasan pelawan Liga Champions 2019 setelah makin tersisi dari squad Diva Corigi pernah memiliki cerita manis saat dirinya membela Liverpool pada musim 2018-2019 Corigi menjadi pelawan Liverpool lewat dua golnya ke gawang Barcelona pada laga leg kedua semifinal Liga Champions pada musim tersebut Dalam laga tersebut, Liverpool secara mengejutkan melumat Barcelona dengan skor 4-0 Origi dan Giorgioni Wijnaldum keluar sebagai pahlawan setelah masing-masing mencetak brace Origi bahkan mencetak gol terakhir di Liverpool dalam laga itu yang memastikan mereka lolos ke final untuk bertemu Tottenham Hotspur Daya magis Origi, kala itu belum berakhir begitu saja di semifinal Pada laga final, penyerang asal Belgia itu kembali menjadi penentu kemenangan Liverpool atas Spurs Liverpool ternyata sudah punya pemain baru pada bursa transfer bulan Januari Minajer Liverpool Jordan Klopp memastikan timnya sudah punya pemain baru untuk bursa transfer Januari 2021 Klopp merasa senang dengan sang pemain walau belum akan tampil dalam waktu dekat Di balik performa impresif yang ditunjukkan Liverpool, mereka punya banyak masalah The Reds dihadapkan pada banyak cedera pemain yang datang silih berganti sejak awal musim Lini belakang menjadi area yang paling banyak dilanda cedera Jordan Klopp berulang kali telah menyatakan tidak akan membeli pemain baru di bursa transfer Januari 2021 Sejumlah pemain muda yang dipromosikan ke tim utama mampu tampil bagus dan klopp tetap tampil solid Namun, Klopp kini sudah punya satu pemain baru di bursa transfer Kami membuat lulucon di sini bahwa kami harus membeli Thiago Alcantara pada Januari 2021 Ucap Klopp Thiago sebenarnya sudah dibeli Liverpool pada awal musim lalu Akan tetapi, dia segera mengalami cedera ketika baru memainkan dua laga di Premier League Thiago baru sembuh pada Januari yang akan datang Thiago semakin dekat dan dekat Kondisinya bagus, tapi kami tidak akan terburu-buru Kami tidak bisa terburu-buru dan tidak bisa akan melakukannya Karena dia tidak diizinkan bermain Sambung Klopp Thiago Alcantara sudah berlatih bersama tim utama Liverpool beberapa waktu terakhir Ex-Bayern Muchen pun dia kini sudah siap untuk bermain Namun Klopp tidak tahu kapan dia akan siap dan boleh dimainkan Kami akan lihat bagaimana Saya tidak tahu apakah kondisinya saat ini 100% Beberapa ujian yang harus dia lalui sampai kami membuat keputusan memainkannya Kata manajer asal Jerman Mudah-mudahan tidak hanya untuk kasus cederanya Thiago Tetapi juga dengan James Milner dan Sendren Sakiri Juga akan segera kembali bermain Tutur Klopp Liverpool diminta lupakan rencana boyong Upamecano di Januari 2021 Legenda Liverpool, Jose Enrique memberikan tangkapan soal rumor back andalan RB Leipzig Toyota Upamecano bergabung dengan ex-klopnya itu pada bursa transfer musim dingin 2021 Enrique mengaku ragu bahwa rumor transfer itu menjadi kenyataan Belakangan ini, manajemen Liverpool kabarnya berencana untuk menambah lubang di lini pertahanan mereka Dengan merekrut back baru di bursa transfer musim dingin 2021 Upamecano pun menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar incaran Liverpool Ketertarikan Liverpool pada sosok Upamecano sejatinya memang sangat masuk akal Terlebih sejak pertama kali gabung RB Leipzig Upamecano memang selalu menjadi pilihan utama klub berjuluk Dear Rotten Bullen Akan tetapi, fans Liverpool untuk bisa menggait Upamecano pada bursa transfer musim dingin 2021 Tak akan berjalan mudah Selain banyak pesaing, harga jual Upamecano juga tidak murah Ya, menurut transfer mag Upamecano memiliki nilai jual sebesar 60 juta euro atau sekitar 1 triliun Enrique memberikan komentar terkait rumor ketertarikan Liverpool pada Upamecano Pria berkebangsaan Spanyol tersebut mengaku pesimis bahwa Liverpool bisa menggait Upamecano pada bursa transfer musim dingin 2021 Mereka telah membicarakan tentang Upamecano, Bully Bali Yang mana akan menelan biaya 70 hingga 80 juta pound Mereka perlu merekrut seseorang karena Anda membutuhkan dua pemain untuk setiap posisi selalu Jelas Enrique, seperti disadur dari Liverpool Echo Sabtu 19 Desember 2020 Kami sangat tidak beruntung dengan jedera Tetapi Anda membutuhkan dua pemain di posisi ini Upamecano adalah pemain bagus Namun transfernya sulit Ada banyak pemain di Eropa dan saya yakin mereka akan menemukan seseorang Luntas pria berusia 34 tahun tersebut Mourinho sebut Jordan Cup berampok pelatih terbaik FIFA dan Hansi Flick Pas ke Tottenham Hotspur kalah lawan Liverpool di Begaman Juta Liga Inggris Kamis 17 Desember 2020 Pelatihnya Jose Mourinho tampak sensi dengan Jordan Cup Ia pun menuding rivalnya itu curi gelar pelatih terbaik FIFA dari Hansi Eater Flick Berampati posisinya di punca klasmen Liga Inggris langsung digesan Special One yang semua odd dengan frontal Tim terbaik adalah yang kalah Langsung di depan wajah Klopp Ucapan ini berdasarkan sikap kesalahnya dengan pelatih terhadap situ Kalah di touchline Bukan Mourinho Jika urusannya beraya begitu saja Pasalnya dia kembali menjelekan sang rival Liga Inggris Ketika Jordan Cup menyiapkan pelatih terbaik FIFA Juru taktik asal Portugal itu menyebut Hansi Flick Yang menaungi BMU Chan jauh lebih layak Saya pikir satu-satunya kesempatan Flick untuk menangkan pelatih terbaik dunia Ialah BMU Chan harus berhasil juara di 2 atau 3 kompetisi baru Jadi jika dia menang 7 trofi dalam semusim Maka penghargaan itu otomatis miliknya Ucap pelatih Spurs dilansir independent Saya percaya dia hanya menangkan Liga Champion Bundesliga, Vokal, Piala Super Eropa, dan Piala Super Jerman Yang intinya hanya 5 Malangnya Flick Saya pikir menang lebih banyak lagi Buatnya bisa bersaing Tutupnya Secara logika Flick memang jauh lebih pantas Untuk didaulat jadi juru taktik terbaik versi FIFA Apalagi dengan torehan treble winner P.I. Mujan musim lalu Kedati demikian Federasi menilai klub Yang menang berdasarkan suara pelatih timnas yang lebih banyak Terlepas pantas atau tidaknya Flick juara pelatih terbaik FIFA Kekesalan Jose Mourinho Pusai kegalan Tottenham Pendapat balasan Trent Alexander Alnog Dan Jordan Klopp Menyebut kemenangan Liverpool di Liga-Liga Inggris itu sangat layak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!